PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 kerja keras yang sesuai parti bisa menghasilkan panen yang memadai yang menguntungkan yang bisa memiliki tanggung jawab kita sebagai pesan yang bersangkutan bisa hidup dengan kecukupan nah, itu jadi gambaran dengan sangat jelas kita memperhatikan bahwa hidup kita bagaimanapun juga dengan parti kita sebenarnya tema yang saya bahas pada tempat ini adalah membedakan antara perilaku baik dan perilaku buruk nah, kalau tadi gambaran pertanian yang bersot-sotanan di ladang andai kata pertanian itu semua lakukan yang sesuai tempatnya, waktunya, bibitnya cara kerjanya pasti berhasil tapi kalau dibalik, kenapa pertanian bisa gagal tentu ada beberapa kemungkinan yang namanya gagal diantaranya cara kerjanya yang salah musimnya yang keliru bibitnya yang tidak sesuai cara nanamnya juga tidak sesuai ya, tentu gagal loh, bantik bisa juga gagal mesin pendidik untuk kerja keras sesuai bibitnya sesuai bisa bisa itu ada hama ada kekuatan bencana alam banjir lain ceritanya nah, apa yang saya katakan terakhir menarik untuk dicermati kalau sebagai umat buddha khususnya dan kita semua pada umumnya kembali kata cara berpikir kita sendiri masing-masing apakah kita sudah memahami mengerti secara benar bagaimana hidup ini bisa dijamin kondisinya bisa aman nyaman jasera bahagia sukses dan ya, kita menjadi terlindungi dengan baik kembali pada pemahaman kita sendiri masing-masing nah, oleh sebab itu saya ingin memberikan gambaran tadi dengan contoh pertanian itu atau tani pertani sekarang dalam perbuatan di depan sehari-hari ada dua hal yang saya ingin membahas tentu balik-balik akan saling bersolak belakang kedua-duanya setelah apakah itu yang pertama para pelabuk kejahatan penjahat pencuri perampok penipu koruptor dan sebagainya itu yang ini saya bahas pertama bantai ada koruptor yang berhasil ada penjahat yang perampok yang berhasil ada pencuri yang berhasil iya tapi bagaimana kita bisa mengerti perampok pencuri koruptor yang berhasil kita ingin mencermat itu dengan sebaik-baik mari perhatikan dengan baik korupsi dilakukan oleh para koruptor merampok oleh para perampok penjahat mencuri dengan luar biasa pandainya berhasil mendapatkan hasil yang luar biasa gambar gambarannya begini seorang korupsi koruptor seorang penjahat seorang pencuri perampok saat mencuri saat merampok saat berkorupsi itu berhasil gambarannya adalah dia berhasil sukses mendapatkan hasil dengan mencuri merampok korupsi itu dapatkan hasil banyak dia sipen dia gunakan tahu untuk apa ya itu artinya berarti saat dia merampok saat dia mencuri saat dia korupsi sedang berbuat jahat baru sedang berbuat tidak baik yang baru buahnya belum nanti ada waktunya akan masak akan matang baru buahnya diterima tidak bisa ditolak tapi kalau belum berbuah kalau belum waktunya berbuah tentu memang si perampok si pencuri si korupsi aman nyaman berhasil merampok mencuri korupsi benar nanti ada waktunya akan berbuah masak perubahan buruknya itu dia akan menerima buahnya belum waktunya nanti kalau sudah waktunya dia akan menerima tidak bisa menolak cara melihatnya begitu apalagi kalau kita bisa mencuri merampok korupsi tertangkap segera secepat itu orang umumnya mengatakan ii langsung karma buruknya berbuah tunggu dulu saya ingin meluruskan pemahaman itu tidak demikian bukan karma buruknya yang berbuah langsung tadi sudah saya berikan gambaran yang pertama saat ubat jahat sekarang buahnya belum nanti ada waktunya begitu juga kalau penjahat mencuri merampok korupsi itu artinya saat berbuat berbuat jahat itu yang berbuah saat itu adalah karena dia sering mencuri sering merampok sering korupsi yang berbuah saat itu adalah yang pernah dilakukan sebelumnya yang saat itu dilakukan buahnya nanti belum cara melihatnya begitu nah saya kira sangat bisa kita paham apa yang saya maksud jangan sampai salah berkonsep salah memahami nanti kalau sampai benar konsepnya mengatakan langsung berbuah maaf waduh nanti berkelopahkan dengan pemahaman orang kenyataannya dia mencuri merangkup korupsi tidak berlaku berarti gimana tidak berlaku konsep kamu langsung berbuah memang tidak ada yang langsung berbuah yang langsung berbuah itu tidak ada yang ada ada waktunya berapa waktu berapa lama kemudian tidak langsung nah itu kejahatan dan memang seperti ayat 163 saya kutip mudah sekali memang orang melakukan kejahatan mencuri merangkup korupsi begitu sangat mudah tapi merugikan dirinya mereka tidak merasakan mereka tidak langsung memahami menghenti itu mereka serenengnya mereka gembiranya berbuat jahat itu mencuri merangkup korupsi yang mendorong mereka berbuat demikian diantaranya yang memotivasi itu adalah serenengnya berbuat itu padahal itu salah tapi senang memang bisa rasa senang yang membuat dia berbuat demikian belum karena ekonomi makan itu sesuatu yang biasa pasti kita bisa mengetik tapi senang berbuat jahat mencuri merangkup korupsi jangan dikira itu sesuatu yang tidak mungkin tetapi sangat mungkin terjadi bisa ada rasa senang berbuat jahat mencuri merangkup apapun kejahatan yang telah satu dia merasa senang itu membuat dia bisa seperti itu nah sekarang sebaliknya apa-apa sekalian perubahan baik sulit melakukan kebajikan perubahan baik meskipun sangat bermanfaat tapi rasanya sulit kenapa apa yang membuat orang sulit melakukan kebajikan perubahan baik yang memotivasi umumnya orang bukan kesulitan itu sendiri bukan tidak bisa itu sendiri tetapi justru tidak ada semangatnya tidak ada pengertiannya lebih-lebih pengertian berubah baik tidak ada maka sulit berubah baik yang kecil tidak ada gunanya tidak ada apa-apanya sudah tidak usah tidak mau itu yang pertama muncul di pikirannya maka tidak mau berbuat baik tidak tidak bisa berbuat baik sulit kebajikan karena pola pikirnya demikian jadi yang penting itu pengertian memahami mengerti apa kebajikan apa perbuatan baik kalau kita bisa nanti bisa memahami tentu kita akan termodifasi untuk berkeyakinan dengan perlukan keyakinan berbuat baik berbuat satu yang bermanfaat sangat jelas itu kalau tadi saya katakan perubamaan seorang pertani kenapa pertani males ya salah satu dasarnya juga kurang pengertian tadi kurang mengerti jadi males pertani paling petiknya cuma itu kecil tidak usahlah pemahamannya terbatas sempit itu yang mendasari orang perubatan menjadi males menjadi tidak tertarik tidak senang tidak mau ya tentu dasar paling jelas karena pengertiannya yang kurang yang sangat tipis sangat kecil atau bahkan mungkin tidak ada pengertian apa-apa maka itu untuk berbuat baik atau berbuat seperti pertani itu nah bapak bersalian dalam rata kita hidup sehari-hari di depan saya sudah katakan bahwa kita masing-masing sendiri harus memahami mengerti termotivasi dari diri kita masing-masing sendiri harus memahami mengerti berkehakinan memahami secara benar bahwa hidup kita segal terbatas diri kita sendiri masing-masing bagaimana orang lain berarti apa tidak ada hubungannya nah ini menjadi menarik orang lain dikitar-kitar apa perannya apa 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 bantuannya apa fungsinya apa gunanya orang lain di sekitar kita ini menjadi menarik untuk dicermati ingin saya jelaskan saya bahas dengan sebaik-baiknya para sampah terbunyi begini bapak sekatian diri kita sendiri yang berbuat baik betul bukan orang lain betul tapi berbuat baik itu tidak mungkin tampang orang lain kita berbuat baik tidak mungkin sendiri tanpa ada orang lain itu sangat jelas tidak mungkin sudah berarti tidak mungkin mau berdana mau memberi persolongan siapa kepada orang yang membutuhkan ada orang yang perlu bantuan apa yang perlu kita perhatikan supaya kita bantu dia berarti ada orang lain sering ada ada kata-kata petunjuk nasihat saran dari banyak orang terdua terutama tokoh-tokoh eh bapak sekalian bantulah kamu orang-orang yang kurang kamu kan mampu bantulah orang-orang yang tidak bisa kamu kan bisa bantulah mereka yang perlu pendidikan kamu kan mampu punya pengetahuan punya biaya dan sebagainya membantu bagi orang yang mampu untuk yang tidak mampu membantu bagi orang yang pintar untuk yang perlu belajar sudah jelas itu hubungan dengan orang lain ada tidak mungkin sendiri tidak mungkin diri sendiri cukup tanpa orang lain sudah pasti harus ada biaya lain di sekitar kita dengan siapa siapa kita mau berubah sesuatu itu sudah jelas sudah pasti tidak mungkin tidak tidak mungkin tanpa orang lain kita ambil gambaran yang jelas guru-guru kita samudha awal-awalnya menjadi buddha mencapai peran sempurna membuat berkada awal pertama kali apa dalam pemikiran beliau siapa yang bisa menerima dama ini beliau dalam pikiran samudha sendiri kok berat ya dalam sekali sulit damani siapa yang bisa menerima nah tetapi muncullah brahma sabati mohon kepada beliau kan itu ceritanya ada biaya lain yang berinteraksi dengan beliau tanpa ada orang lain yang berinteraksi dengan beliau ya tidak terjadi pemboraan dama kita tidak kenal dama sekarang jadi ada biaya beliau sendiri kalau mau membebarkan nama sudah pati bisa tapi berpikir siapa kepada siapa 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 yang mampu berima kan begitu artinya tidak sembaran ceramah diberikan tidak usah damah sekarang memperi sering saya singgung itu kalau ceramah di berbagai tempatan mati di penduknya kita memberi sespiring nasi kepada orang yang mampu cukup mampu mampu sekali salah sasaran tidak tetap sasarannya tidak sesuai hubungan dekat sekalipun sebelumnya itu beda lagi menjaga hubungan baik bukan membutuhkan hubungannya hubungan baik menjaga hubungan baik bukan membutuhkan materi materi barang makanan nasi apapun itu bukan tapi hubungan baik memberi hati itu menjaga hubungan baik ya benar tetapi kalau memberi materi yang sesungguhnya sangat dikutukkan oleh siap kepada yang bersatu dan kita perlu berikan siapa itu nah oleh sebab itu memberi sesuatu pertolongan materi atau non-materi sekalipun memberikan petunjuk nasihat adalah kepada yang membutuhkan itu baru tempat sasaran sesuai kepada yang membutuhkan nah oleh karena itu siapa membutuhkan damah dalam hal ini ramah damah seperti ini tentu banyak pihak yang sangat penasaran ingin denger damah pasti mencari dan oh dimana kita denger damah ini denger damah di sana dimana mencari maka dari awal seperti kita katakan berapa siapa yang memajukan karena agama membutuhkan maka memajukan permohonan sampai sekarang berlaku tradisi itu karena saling membutuhkan interaksi satu sama lain siapa dengan siapa dimana ada sebagainya nah oleh sebab itu lagi-lagi dengan orang lain di sekitar kita itu menjadi kondisi pengkondisi diri kita bisa menjadi baik berbuat baik bisa berbuat baik karena ada orang lain ada pihak lain yang membutuhkan tanpa kita bisa bertemu dengan orang yang membutuhkan apapun kebajikan kepadahan lain yang ingin kita lakukan tidak mungkin bisa kita lakukan mustahil bisa jadi kebajikan tanpa ada pihak lain kepada siapa kita mau memberi persolongan bantuan dan sebagainya itu sangat jelas jadi dua ini harus dimengerti dengan sebaik-baiknya dua itu apa diri kita sebagai pelaku kebajikan atau siapun yang mau berbahaya diri sendiri seorang pelaku kebajikan tapi mohon tolong dengan sebaik-baiknya dipahami demuti meti ada pihak lain siapa dengan siapa kepada siapa harus berbahaya itu tidak mungkin tanpa mereka tidak bisa kita atau siapapun yang mau berbahaya tanpa orang lain yang butuhkan kebajikan kita berbahaya baik kita atau pertolongan dari kita untuk orang lain tersebut nah oleh sebab itu kalau secara umum secara global makna kata diri kita diri berbahaya itu adalah kepada pihak lain kepada dunia politika pada siapapun orang lain yang mungkin kita sendiri oleh karena itu orang-orang yang egois sedikit saya tambahkan orang-orang yang egois seperti orang-orang penjual tukung misalnya penjual barang orang-orang itu egois saya bisa itu sendiri saya bisa maju sendiri bohong ya dia yang ngerti para pembeli para orang-orang lewat belanjaan itu membuat dia bisa maju berhasil sukses jangan tak sadar orang itu sangat egois jangan sampai kita seperti itu tetapi mari kita sadari mari kita mengerti dengan sebaik-baiknya bahwa kita bisa seorang diri menjadi maju berkembang dengan baik membawa kebahagiaan bagi pribadi kita sendiri tentu juga bagi orang lain kita bahagia orang lain ikut bahagia sudah pasti itu kecuali orang yang iri hati kalau orang iri hati memang beda nah dengan siapa kita berintasi dan bekerjasama dan sesama di lingkungan kita dengan orang yang kita siapa cocok kita cocok dengan siapa kita bisa bersama dengan siapa berubah baik bersama-sama mengajak mereka berubah baik kepada siapapun pihak lain yang berubah baik tentu ini sangat jelas sekali nah itu makanya kalau pada 163 halis sabutip itu sungguh sulit melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat kenapa karena cara berpikir berkonsep dan memahaminya tapi sungguh mudah berbuat kejahatan yang merugikan karena kalau saya berpikirnya tidak memahami tidak mengerti sangat benar itu yang membuat orang itu menjadi sulit bisa berbuat baik malah maka manilah kita memahami mengerti hal ini bisa berbuat baik dengan sebaik-baiknya bisa melakukan kebajikan dengan sebaik-baiknya kepada pihak-pihak lain yang sedang membutuhkan seperti pada saat-saat sekarang ini sangat banyak yang membutuhkan bantuan kita perhatian kita kebutuhan kita berupakan dari kita untuk mereka di sekitar kita dengan cara membantu mereka memberi sempakau memberi bantuan apapun yang mereka butuhkan mari kita berikan dengan sepenuh hati dengan penuh pengertian dengan penuh keyakinan dengan penuh ya keteguhan hati juga kesabaran kesabahan bisa kita lakukan hal itu untuk membahagia diri kita sendiri dan memahagiakan banyak pihak membahagiakan banyak orang di sidang kita itu yang perlu saya sampaikan terima kasih sepertinya semoga kita selalu kami seserah bahagia semoga semua malu kedua berbahagia sahabat bahwa itu sukit selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih